Tiga petani di Goa tewas tersambar petir pada Kamis 23 November sore hari. Ada pun ketiga petani tersebut merupakan warga dusun Bukit Paringgi, Desa Jonjo, Kecamatan Paringgi, Kabupaten Goa, Sulsel. Kepala Desa Jonjo, Arifin, mengatakan bahwa awalnya di lokasi kejadian ada lima petani yang sedang menggarap sawahnya. Karena gerimis, dua orang petani pergi memindahkan Gabah dan Jerami. Sementara tiga orang yang bernama Daeng Nasir, Daeng Sawah, dan Daeng Mako naik ke atas balai-balai yang berada di tengah sawah. Ketiga korban itu diketahui oleh salah satu seorang petani bernama Daeng Madi. Daeng Madi ketika itu mengira ketiga korban sedang tertidur. Melihat ketikanya sudah tak bernyawa, Daeng Madi berteriak meminta tolong memanggil warga.